Pak nanti kalau sering dibungakan dia pohonnya tumbuhnya besar lama Ini untuk kutu yang merah, tungau Seperti kental manis pokoknya Acin Gak apa-apa kalau organik aku soalnya akan oke organik Ini siap dibungakan, ukurannya ini masih tergolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kakre di mana pun anda berada Semoga untuk sahabat kakreku Selalu diberi kesehatan ya Dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya Dan hajat untuk sahabat kakre semuanya Amin Sehat selalu mas ya Amin Oke untuk sahabat kakreku Ini ya yang ngawali mas Mungkin Bikin tips mungkin Kali ini saya mau Yang jelas mas Mipta Kul ya Ini berdasar pengalaman ya Untuk mas Mipta Kulnya sendiri Ada trik atau cara khusus ya Caranya sebetulnya umum Iya umum ya biasa dilakukan mungkin untuk Kita kita eh kita sebelumnya juga sudah Kasih tahu cara ini ya pak Cuma ini khusus untuk membungakan Anggrek gitu saja ya Jadi untuk sahabat kakreku ya Bagi penggemar Anggrek khususnya dendro mas ya Ya betul Yang kita bahas kali ini adalah dendro Dimana dendro yang kita rawat Kadang kadang apa sudah lama enggak berbunga-bunga itu kadang-kadang ya banyak faktor cuma kalau apa ya di Mas Mitakul sendiri ada cara khusus ya soalnya ini beliunya apa kebun jadi semuanya adalah apa mas ada obat-obatan ya mau gimana ong tujuannya nanti dibuangkan untuk dijual ya betul dan ciri-cirinya untuk anggrek yang bisa kita bungakan atau dibungakan itu yang bagaimana Mas untuk dendro ini ya yang hybrid ya bukan yang spesi ini untuk yang hybrid itu ya klannya itu harus sudah tergolong dewasa untuk satu klannya itu harus bagus Pak wajar Oke harus akar harus sehat satu terus kubat batangnya harus sesuai lah kalau keriput jangan sampai dibungakan gitu ya kalau batangnya keriput jangan sampai dibungakan itu akan menimbulkan masalah anggrek itu mati malahan gitu ya jadi karena menyerap nutrisinya tidak maksimal gitu jadi nanti malah fokus bunga akhirnya sayonara atau dutbah ya biasanya bunga perpisahan kadang-kadang itu untuk anggrek yang mau mati dia itu malah berbunga gitu ya malah gitu ya jadi malah kalau terlihat sepik malah dipotong aja ya kalau tidak sesuai sesuai dengan pohonnya gitu itu penting dipotong bunganya kalau tidak sesuai dengan pohonnya Oke itu di apa Mas kita keliling dulu ya contohnya seperti ini Pak wajar Oh ini wah ini super gede ini kan dulu sudah pernah berbunga cuma dia itu malas untuk berbunga ini yang perlu diperhatikan akarnya itu harus sehat ujung-ujungnya mudah seperti ini sampai bercabang-cabang seperti ini ya oke ini pokoknya tandanya itu akarnya usia itu bagaimana mas usia-usia usia itu biasanya itu segi ukuran 50 cm itu udah dia itu tergolong dewasa gitu kalau masih pendek itu sebenarnya juga mau berbunga Pak wajar kemarin aku ada yang pendek-pendek itu udah berbunga tapi ya nggak bisa maksimal seperti yang jumbo-jumbo gitu Oh iya terus apa cahaya itu sangat penting sekali berpengaruh sekali jadi kalau kurang cahaya ya Pak wajar ya dia itu akan pohonnya satu belok-belok terus dia itu malas berbunga terus seandainya pun berbunga tangkainya itu pasti muter masih melengkung-melengkung terus kayak nggak teratur gitu kayak kuntumnya juga jarang-jarang gitu kalau kurang sinar matahari terus nah ini yang sudah eh sekitar dua mingguan yang lalu sudah saya pupuk bunga tau Pak wajar nah ini udah mulai muncul oh iya oke sepik ya seperti ini sepik oke mantap yuk ini untuk plannya ini gede banget ini Pak wajar ini yang apa dibikin contoh gede tapi semuanya yang seperti ini ya ya karena pokoknya akarnya bagus ada yang ujungnya apa mas bening-bening gunung ya seperti ini ini sampai ruwim pun seperti ini sangat ini sepik ini seperti ini terus disini ada juga Pak wajar yang meskipun dia itu potnya istilahnya pecah ya tapi dia itu pertumbuhan akarnya bagus ini nah oke walaupun dia potnya pecah dia tidak stress pertumbuhan akarnya pun bagus sebenarnya go with it oke segini ya mantap ya bagus lurus-lurus ya siat api yuk soalnya sinarnya dapet Pak wajar ya terus apa Mas Jenengeh eh eh telatenik belum yang membuat kita itu supaya telaten gimana ya gitulah Angel ya ya pertama kita itu harus sayang terhadap Anggrek itu kalau cuma masih kisarannya masih pemula terus masih ikut-ikutan gitu biasanya gampang males tapi kalau udah sueneng gitu ya merawat Anggrek itu gimana Tidak ada capeknya lah pokoknya Oke enggak adalah ini loh seperti ini 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 kemarin dua minggu yang lalu aku semprot pakai puput bunga kita semprotnya rutin ya Pak wajar ya rutin berarti satu minggu atau berapa Mas yang khusus pembungaan loh ya mungkin kalau tanamannya udah sehat bagus sudah sehat bagus satu minggu bisa dikasih dua kali dua kali malah supaya cepat ya merangsang merangsang pertumbuhan untuk bunga nah ini kan spik-spik juga ini iya ini ini loh ya ini ada yang spik tiga loh Pak wajar gitu loh satu satuan ini spiknya tiga padahal ini masih apa tunasnya belum tutup daun nggak bisa itu masih spik-spik ini ini kan juga spik-spik juga semuanya ini spiknya rata-rata dua tiga gitu lah gitu seperti itu rata-rata seperti itulah ini malah segelah sini ini malah ada ya spik tujuh juga gitu loh seperti ini spiknya buahnya seperti ini banyak Pak wajar sebenarnya itu terus pihak ini persiapan kita itu untuk apa ya eh mengenal anggrek yang sudah siap yang belum saya semprot lah sebelah sini lah wajar mungkin ada yang terakhir itu ada eh yang dulu ada ya Pak wajar ya ini hasilnya ini sudah siap di dibungakan seperti ini ya biasanya nunggu tutup daun ini belum tutup daun Mas belum belum ya ini ini sudah siap ini ini dulu kan seberatan waktu bikin video itu karena rumahnya udah gede dah sehat kembali dulu sakit ini tuh terus untuk anggrek-anggrek yang remaja ini Pak wajar ya yang remaja-remaja ini jangan dipaksakan untuk semprot harus harus ditunggu sampai gede dulu ya harus sabar ini contohnya anggrek remaja ukuran segini remaja itu ukuran segini Pak wajar ya sampai kelet-kelet rakar-karuan ini belum tahan Pak wajar ini belum siap dibungakan ini sebenarnya ada banyak yang dijual maupun apa ya istilahnya dibungakan bisa berbunga ukuran segini banyak bisa sebenarnya ini berbunga cuma nanti kalau sering dibungakan dia pohonnya tumbuhnya besar lama oh malah menghambat pertumbuhan ya terus gampang mati Pak wajar oh gitu harus sesuai dengan ukurannya juga harus kalau kalau maupun berbunga biasanya ya cuma satu berapa kuntum gitu Mas ya berapa kuntum bisa maksimal seperti itu kan bisa beda kalau udah pohonnya itu dia itu kalau pohonnya gede gini kan menyerap nutrisinya udah banyak nah seperti ini seperti ini kan ini pohonnya gede dah satu sepik bisa eh satu kan bisa anti gadu ah ah kenop seperti ini nanti tancikan pupuknya oke 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 siap-siap gunanya ya yuk kita siap-siap oke tankingan dulu ya Pak wajar ya oke oke nah ini obat-obatannya Pak wajar wah satu kotak ya macem-macem ini macem-macem ini ada pupuk pembuahan pupuk pembuahan pembuahan itu sama dengan pupuk pembungaan ini tulisannya seperti ini ya ini khusus ya untuk pembungaan pembungaan kalau disini sebutnya pembuahan pembuahan sama dengan pembungaan terus kalau yang hijau hijau muda ini ya hijau muda ini untuk pertumbuhan pertumbuhan terus ini juga untuk pembungaan kromor ya kromor ini bisa kita itu istilahnya gini satu minggu itu ya satu minggu kita pakai yang ini eh satu minggu kan dua kali pakai yang ini tiga hari sekali tiga hari terus ini tiga hari gitu loh bisa pakai ini juga bisa pakai ini juga bisa cuma aku tuh kalau kadang lupa ya pakai ini dok makan ini masih banyak kadang-kadang oke terus ini ada tidak terpaku satu merek lu masih ini ya enggak bebas ya bebas-bebas mungkin banyak pilihan ya kita itu kalau nyemprot itu harus rutin ya wajar ya jangan kok disemprot enggak bunga-bunga terus mualas disemprot ya enggak apa enggak nah terus ini ada B1 ya Pak ah ah eh start kosong strip kodua strip kosong vitamin ini yang kemasan sasetan juga ada ya gromor atau ada biota itu kan ada ada ini buku eh B1 pakai buku buku B1 tetap aku itu kan sebenarnya B1 itu bisa dikasih sendiri tau Pak wajar terus aku itu enggak mau ribet biasanya tak campur hehehe oke kalau yang ini kayak jenis-jenis fungih gitu Pak wajar Oh ini Insek fungih ya ini ya ini Insek kayak ini ini untuk topan ini untuk ulat topan untuk ulat yang bercak daun biasanya yang bercak daun kuning-kuning itu lho Pak wajar biasanya ada di peralian musim biasanya eh pakai ini untuk bercak daun terus ini aku pakai samite ini untuk kutu yang merah tungau 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 atau speedermit itu gitu oke terus ini pakai fungisida merpan merpan ini fungisida ini berapa untuk busuk akar gitu bisa ini harganya berapa sih aku udah lupa tuh ini harganya yang ini tau ah ini sekitar berapa sekitar 70 kalau nggak salah 75 atau 70 oh gitu aku tuh nggak lupa nah kalau ini ini untuk obat suket Pak oh rumput rumput yang bawah itu kan ada biasanya kan kalau ada di sini ada rumput gatel itu oleh jauh ini lateng bosone aslinya apa nggak paham aku ya ini aku pakai herbisida ini untuk suket teki untuk anu itu harus pokoknya rumput ya Oh kadang-kadang lewat gitu bawahnya udah enak lateng istilahnya gatel poe apa rumput yang terkena kulit bikin gatel biasa kalau di tempat pemirsa apa ya hahaha lateng hahaha oke sekarang kita meracik pupuknya ya Pak wajar ya oke nah kita turunkan Pak wajar siap kita ambil air dulu ya ya ini untuk takaran satu tangki ya Pak wajar ya Oh ini terus ini tak campur di sini supaya kelihatan ya siap aslinya langsung di tangki juga enggak papa-apa ini biar lebih real atau nyata ya nyata atau real ini ya si air tetap campur dulu seperti ini juga boleh ini berarti berapa nih kira-kira mas apa nih 2 liter ini sekitar 1 liter 1 literan ya 1 literan lah ya untuk ini nanti kan dicampur air 15 liter oke ini satu tutup itu untuk aturannya untuk 5 liter air paham 1 tutup Oke berarti kalau satu tanki itu dia membutuhkan tiga tutup kan 15 liter kan tiga tutup satu tutupnya 15 eh satu tutupnya 5 liter itu satu tutup satu tutup itu untuk lima liter untuk lima liter air berarti upamanya semprotan yang dua liter separuh nih ya untuk semprotan yang dua liter biasanya pakai semprotan yang dua liter itu cuma separuhnya saja gitu loh separuh tutup terus kita lah tadi pakai yang pembuahan pembuahan khusus ini ya gini ya kemarin itu kan kita bikin video yang awal itu untuk pertumbuhan loh pertumbuhan kita kan dimix pakai permata atau kalau untuk pembungaan itu itu jangan dimix pakai pembuahan itu jangan dimix pakai permata kalau pembu pertumbuhan itu dimixnya pakai permata gitu ya terus ini ya ini kan untuk satu tanki ya dikasih tiga tutup bentuknya ini ya belandet atau menggumpal masih ini aromanya seperti aromanya kental nih kok menggumpal ya ini aromanya seperti aroma susu seperti kental manis di kaleng-kaleng ambun enak seng pokoknya kalau ini baunya enggak terlalu punya enggak nyanget terus kita aduk-aduk ya kayak susu tuh putih oke terus kita kasih B1 nya kalau B1 itu takarannya beda ya kalau B1 itu satu mili eh satu liter air dikasih satu satu mili jadi untuk satu tutup Hai botol ini ini kan ukurannya 10 mili ya oke berarti kalau pakai sepetan itu lebih mudah jadi kalau satu tutup ini ini isinya satu-satu mili sebenarnya kebanyakan eh cuma enggak masalah sih Pak wajar tapi boros ya hahaha ya lah berarti cuma satu setengah ya Bude satu setengah tutup ya tengah tutup untuk tangki ukuran 15 liter air jadi Hai ini sebenarnya pupuknya tadi mau dikasih agak banyak didik juga enggak apa-apa yang ini terlalu makan boros kita harus berhemat hahaha Hai mahal ya nanti kalau ini kan 100.000 nanti kalau botol kecil juga ada kok ada betul kecil kalau untuk skala kecil mungkin pakai botol kecil saja ya sudah sudah gitu ya ini khusus pembungaan ya ini takaran ini 15 liter 15 liter nanti untuk ukuran dua liter satu liter gitu tinggal ambil separuhnya separuhnya gitu aja oke oke terus terus berapa hari sekali nah ini harus tiga hari sekali ya Pak wajar untuk pembungaan tapi untuk plan yang benar-benar siap loh ya ya untuk plan yang benar-benar siap kalau tidak siap lainnya itu jangan dibungakan kasihan istilahnya gini loh ya istilahnya kita itu masih sakit kok disuruh kerja gitu loh jadi ya nanti malah gambar parah hahaha oke dimasukkan ya ya ini dimasukkan ke sini ya oke terus yang paling penting cahaya tapi perlu di perhatikan sekali ya Pak wajar ya oke oke harus sinarnya itu dapat apalagi sinar pagi itu sangat berpengaruh untuk anggrek dendro ya dendro agak panas lebih bagus suka tenang kalau sudah terbiasa dengan sinar matahari itu enggak gosong Pak wajar aman ini kalau musim penghujan ya Pak wajar ya ini kan masih kemarau kalau musim penghujan itu ditambah perkat gitu ya beli perkat jangan pakai sabun ada loh yang pakai perkat itu pakai sunlake gitu ada itu sebenarnya tidak bagus untuk anggrek Pak wajar mungkin penyerapannya bedalah mau jendengi namanya perkat khusus tanaman itu ada sendiri kok sama pembersih ya iya sama pembersih itu apa sih anggrek apa lemak-lemak gitu hahaha oke sampai penuh nanti tinggal kita semprotkan oke jadi disewakan dengan jumlah anggrek atau anggrek yang dirawat gitu ya itu sekali oke ya oke ini sudah selesai Pak wajar kita kalau merasiknya tinggal kita semprotkan oh iya aku tak ganti baju dulu ya Pak wajar oke ya no masih pakai gini ya no nanti kotor hahaha oke siap 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 tak tunggu oke oke ini penyemprotan untuk anggrek yang tinggi Mas yoh iya salahnya ini sepuk-puk bunga ini loh makanya sepik-sepik seperti ini loh Pak wajar nah ini pupuk pembungaan ya ya ini bisa sepik 3 tangkai seperti ini ya tak kasih pupuk pembungaan hmm terus apa Mas nah ini eh yang seperti yang kita bicarakan tadi ini waktunya jam 3 sampai jam 4 iya nah kalau kita pakainya pupuk organik itu semprotnya itu agak sorean Pak wajar ya oh kalau kita pakai pupuknya gini ya itu semprotnya pagi menjelang siang malah gitu ya ya soalnya beda kalau pupuk organik itu dia itu menyerapnya kan pelan-pelan hmm kalau pupuk kimia-gimia itu dia itu cepat menyerapnya cuma kan ada selit tergantung selera untuk pemupukan itu kimia atau organik kalau kimia sih menurut saya itu dia kalau terlalu sering dia itu mengandung kayak residu gitu akhirnya medianya ini kayak berlumut-lumut gitu Pak wajar hijau-hijau gitu berarti ini posisinya penyemprotan untuk sahabat angreku ya bisa mengenai bunga tapi jangan terlalu jari ini Mas Takul kan uno ya terkena semuanya Mas Yoh nggak apa-apa kalau organik aku soalnya kan organik oh kalau pakai yang kimia itu biasanya kalau terkena bunga seperti ini kalau komposisinya ini terlalu apa ya berlebihan dosisnya berlebihan dosisnya berlebihan dosisnya gitu biasanya di bunga dia gampang gosong butuh bapak wajar oke ini buahnya yang sepik-sepik empat apalagi ini musimnya kan lagi puanas loh kemarau panjang nah itu sangat recommended untuk berbunga pupuk bunga tapi ya harus diperhatikan tanamannya tanamannya harus sehat terus dikasih pupuk bunga jangan tanaman jugelek tanamannya kurus dikasih pupuk bunga ya mati malahan iya pokoknya nanti dilihat akar-akarin akar-akarnya harus muda-muda gitu jadi kita kasih pupuk bunga berbunga lagi antri yang bunga jadi antri nggak habis-habis hmm baunya juga nggak nggak terlalu menyengat seperti apa ya ini kan sudah ceman-ceman dulu Mas bisa dilihat untuk racikan-racikan pupuknya bisa dilihat di video-video yang kita bikin di awal-awal itu Pak Wajaraga iya yang kita berdua bikin video tentang cara pengaplikasihan pupuk gitu hmm mungkin kalau bales WA saya kan agak lama gitu toh iya bisa dilihat di video itu kan enak kalau jadi iya kadang kalau nggak ada prakteknya kan yuk apa ya rotok meragukan mas yuk betul sekali ya dan ini nyata ini dipraktekan langsung ya ini dipraktekan langsung kadang kan gini loh Mas apa ya eh penghobis itu bingung anggreknya kenapa kok nggak bunga-bunga betul nah ini gini kadangnya anggrek ini mau tak kirim gitu ya Pak Wajar ya di sini tak pupuk dulu nah biar nanti di apa itu di pelanggan gitu biar sehat tidak stres di jalan kadangnya nggak asal dikirim gitu Pak Wajar harus di semprot vitamin dulu nanti kalau di perjalanan jauh supaya tidak stres tidak rontok nah kadang kan ada toh yang kenoknya nggak jadi rontok kalau bagian bawah semprotnya seperti ini ya basah nggak apa-apa yang akar itu basah nggak apa-apa wajib malahan wajib kalau basah itu ini rata-rata itu sepik semua Pak Wajar cuma sepiknya masih kecil mendiril-mendiril ya mas ya iya ini agak modot ini dobel-dobel sepik seperti ini ada kok wah ini kewemut wah jangan gembrat-mbrat nah ini bagian atas nah sepik kalau yang nggak dipupuk gitu ya kalau disuruh gendut gitu ya sulit Pak Wajar kayak nggak dikasih makan cuma dikasih minum saja ya kurus lah soalnya tempatnya bukan di alam aslinya mas yuk beda kalau kita ala anggrek soalnya untuk anggrek hibrida itu kan dia itu udah nggak di aslinya Pak Wajar beda kalau spesies yang udah nempel itu kadang-kadang dipindah gitu jadi agak kurus gitu kalau nggak dikasih iya ini satu tank ini nanti sampai habis atau gimana mas sampai habis Pak Wajar kadang itu kalau ada yang belum kebagi aja tapi pintar gitu oh no nanti kadang ini apa sesuai insting ngona ya ini banyak yang remajaan ini ini belakangan kalau kukuknya yang remajaan nanti pakai kukuknya yang bertumbuhan kalau tempatnya kukuk berbunga loh Pak Wajar untuk kemaja beda nanti pertumbuhan kalau tempatnya dikasih kukuk bunga nanti pendek udah berbunga malah pertumbuhannya nanti terhadap untuk bahasa Jawa ini apa? kecendet iya kecendet hahaha oke 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 matap jadi untuk bisa diterapkan harus kalau ngupuk itu harus rutin kalau nggak rutin nanti untuk bunganya dia maus jadi terjadwal lah minimal mas ya nah itu loh yang sepik buahnya nih ini bagian sini tuh dewasa dan pradewasa ini loh Pak Wajar disini ada yang tunasnya segede nih oh ini ya gede itu tunasnya oke gede banget itu sepik juga apa itu aku aja Rek Dino semua sepik itu kalau beli yang sepik itu 4 bulanya cuma aku itu kalau jual sepik itu kadang-kadang males belum tahu bunganya kan kita nah kecuali kalau pernah berbunga nah punya fotonya gitu loh nah ya itu pasti mirip kalau ambil di Google itu kadang contoh di Google atau di kebun orang itu kadang tidak sama mas ya iya tidak sama soalnya hybrid itu kalau bukan contoh dari plant aslinya dia itu kan Wajar tidak sama iya iya ada kadang ya mirip tapi kalau bisa sama plek itu ya ya kebetulan udah ya kadang-kadang udah mas ya beda dengan spesi kalau spesi itu dia pasti sama banyak enak dong tapi paling enak lah beli itu yang berbunga lah oke siap jangan diberharap bunganya sama oke oke sekarang kita berlari yang ke depan Pak Wajar ya oke ini untuk yang pradewasa ini nganu gak sih ya apa ya siap dibungakan ya iya ini siap dibungakan ukurannya ini masih tergolong apa ya 50 sentian 40 sentian ini siap dibungakan jadi ini mulai di apa non-stop pupuk pembungaan ya jadi kita itu kasih pupuk pembungaan seperti ini kalau ngasih pupuk pembungaan yang organing itu kita harus dipilahnya yang warg gitu loh yang kenyang lah kalau orang bahasa Jawa ini kenyang ini enak kok mulai dari ujung tunas ujung daun sampai ujung akar harus basah benar-benar meresap rata ya oke ini ini ngasih tanaman-tanaman seperti ini tidak sirang tapi berbunga tapi berbunga mas rata-rata ini kalau lawar-kula lawar itu 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 calon-calonnya itu seperti itu di dalam-dalam kula lawar-kula lawar ini mudah juga berbunga iya kalau mau main kesini itu itu banyak taca taca black apa ini black batman black bat bat-black apa ya batman hehehe kalau lawar hitam black bat hehehe calon ini lebih enak ya calon montor mas hehehe oke ini nanti ditunggu sepik-sepik kalau sudah sepik-sepik siap di tampilkan di depan kamera dikasih harga sekalian ini kadang-kadang ada yang banyak emas itu enggak dijual kok untuk bunganya nanti aku bisa memperkirakan itu kadang kalau enggak sesuai gitu kan aku juga enggak enak waaah sungkan iya sungkan mending beli itu yang berbunga jadi enak ada kan kadang-kadang yang sudah pendek berbunga gitu kan ada ya mas ekonomi ini pernah bikin tutorialnya untuk cara menanam ini iya ini 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 bukan lagi tutorial cara menanam pak pasir tutorial bikin green house ini kayaknya dulu pernah sih oh iya ada cantolan ini sa apa ini bikin gantungannya sama ini tanam-tanamnya ini ada semua kalau sampai ini gondrong seperti ini ada cara perawatannya mulai gimana-gimana gitu ada itu waktu kita narsis-narsisnya ya betul ini sampai bener-bener basah sampai bener-bener basah sampai bener-bener kayak kita kalau siram-siram gitu lho Pak Wajar kalau pakai organik gitu itu berimpun ya berimpun ya untuk pupuknya kita kan sering ya Pak Wajar itu apa itu apa ya mengusarkan gitu untuk pupuknya kita sering-sering itu sering-sering itu ada oke 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 Pak udah cukup sampai di sini ya Pak Wajar ya oke siap semoga untuk tutorialnya ini pupuknya juga udah habis hehehe apa apa semoga untuk tutorialnya ini enggak ada Pak Wajar ya cocok untuk di pemirsa gitu ya betul tapi insya Allah cocok kok rata-rata cocok kemarin soalnya ada itu yang apa penggemar kita mungkin Pak Wajar ya yang itu Mas itu peracikan pupuknya cocok kok kalau dia mungkin bagi yang pendengar baru daripada scroll-scroll videonya yang tanam bisa nonton video ini oke mantap oke sudah habis dan semoga bermanfaat Mas Muna ya iya pokoknya kita selalu sharing iya kita harus selalu sharing untuk membagi ilmu-ilmu atau ya yang mungkin kita gunakan sehari-hari oke Bismillah dan untuk sahabat tanggrekku semoga sehat selalu bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya dan semoga video kali ini sedikit ada manfaatnya ya dan semoga untuk rawatan sahabat tanggrekku subur makmur dan cepat berbunga amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih